Satu pekan belakangan, cuaca buruk melanda beberapa wilayah di Indonesia. Apa himbawan dari BNPB dan bagaimana upaya mitigasi dari BNPB untuk bisa meminimalisir warga yang terdampak? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Maaf, Pak Nantines. Baik, Pak Abdul, setidaknya ada sembilan wilayah Indonesia dilanda banjir dalam sepekan terakhir ini. Apakah memang selain kondisi cuaca, Pak Abdul, penurunan permukaan tanah ini juga menjadi pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat dari minggu lalu, saya perlu sampaikan untuk update situasi ya. Minggu lalu kita ada atensi cukup besar di Sumatera Barat yang saat ini sudah berangkul pulih, sudah tidak ada hujan dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan minggu ini atensi kita ada di sekitar Jawa Tengah, khususnya Semarang Raya, mengenai Pekalongan, Kota Semarang, Demat, Pati, Kudus, gerobokan yang tadi malam hampir 68% dari wilayah gerobokan yang masih terendam air. Nah, kalau khusus untuk kawasan-kawasan pesisir, seperti Semarang, Demat, memang sebenarnya selain dari banjir dari kawasan upstream, kawasan ulu, kawasan atas, itu dominan ada faktor dari banjir, dari hilir, dari lautnya. Karena kalau kita lihat kawasan-kawasan yang terendam di Semarang, khususnya Kaligawe dan daerah-daerah yang di kawasan pesisir, itu adalah daerah-daerah yang mengalami penurunan muka laut, penurunan muka tanah terhadap permukaan laut dalam beberapa tahun kebelakang itu cukup signifikan. Sehingga kalau ada debit air cukup tinggi dari ulu, kemudian situasi pasang kurut di laut itu sedang pasang tinggi, maka airnya tidak akan mengalir ke laut, khususnya di kawasan-kawasan pesisir tadi. Tetapi memang lebih jauh dari itu, tadi disampaikan juga oleh BMKG, kondisinya sebenarnya memang di minggu lalu, minggu ini, dan awal minggu depan, itu memang ada fenomena regional yang bekerja di Indonesia. Sehingga sebenarnya di akhir Februari lalu itu kita sudah mulai berkurang intensitas laporan banjir kita. Tapi karena ada fenomena regional ini, khusus di minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan, ini kita masih harus tetap kuas pada. Oke, jadi dalam sepekan terakhir ini, Pak Abdul, total ada berapa jumlah warga yang terdampak banjir dan harus mengungsi, Pak? Kalau di total secara keseluruhan, baik itu Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu cukup luar biasa ya. Untuk Jawa Tengah saja lebih dari 50 ribu jiwa, misalkan di Kalimantan juga demikian, beberapa puluh ribu kakak. Tetapi yang terpenting adalah BNPB tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita mencoba memastikan bahwa kebutuhan dasar, permakanan, logistik dasar, tenda, padapur umum, dan lain-lain di kawasan terdampak ini bisa kita optimalkan, bisa kita pastikan mencapai warga yang terdampak. Dan khusus untuk Jawa Tengah, ini kita juga untuk mengurangi potensi genangan yang cukup lama atau cukup signifikan ini, paling tidak sampai awal minggu depan. Mulai hari ini kita sudah mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca, Mas Kualitinus. Jadi per hari ini kita sudah terbang untuk menyemai awan-awan yang berpotensi kemudian bisa berkumulatif menyebabkan peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan di kawasan Jawa Tengah. Ini kita mulai turunkan secara terpisah. Sehingga intensitas hujan yang, kalaupun harus tetap turun di kawasan Semarang Raya, di kawasan terdampak banjir di hari ini, itu bisa kita minimumkan. Modifikasi cuaca dimulai hari ini sampai kapan, Pak Abdul? Paling tidak sampai hari Rabu minggu depan. Nanti sekiranya ini untuk kooperasi pertama kita targetan dari Sabtu, hari ini sudah terbang, hari pertama sampai hari Rabu. Tetapi kalau misalkan kondisi awan hujan masih cukup mengkhawatirkan yang berpotensi untuk memperlambat atau meningkatkan intensitas banjir di kawasan Semarang Raya ini, maka kita akan telah kandarang itu dinamikan di lapangan. Tetapi sementara kita targetkan sampai hari Rabu minggu depan. Sejauh ini bagaimana laporan dari warga yang mengungsi, Pak Abdul? Apa yang paling dibutuhkan para pengungsi saat ini dan apakah soal distribusi bantuan kepada warga yang terdampak mengalami kendala-kendala tertentu, Pak Abdul? Khusus untuk daerah-daerah dengan cakupan wilayah tergenang, misalkan kerobogan itu cukup signifikan ya. 68 persen wilayah kerobogan itu saat ini terendam air. Tentu saja distribusi bantuan itu melalui perahu-perahu karet dan besok pagi Kepala BNPB akan meninjau langsung dan memastikan bahwa distribusi bantuan ini bisa benar-benar mencapai warga terdampak. Sedangkan di lokasi-lokasi lain, di beberapa tempat sebenarnya banjir sudah mulai berkurang. Tetapi yang tetap kita pastikan dan kita geser logistik sesuai dengan jumlah informasi masyarakat terdampak dan saat ini mengungsi yang kita terima dari BPPD di daerah. Pak Abdul, apakah sebenarnya masalah banjir ini yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ini juga disebabkan oleh sistem drainase yang buruk? Atau seperti apa laporan dari tim lapangan, Pak Abdul? Ya, khusus untuk penyebab banjir di Jawa Tengah ya untuk daerah selain kota Semarang, misalkan Demak, Gerombokan, Pati, Kudus memang ada kondisi-kondisi di mana tanggul-tanggul yang berusia cukup tua itu jebol jadi ketika intensitas hujan tinggi, debit air melewati tanggul sungai, kemudian melimpas nah, limpasan air ini kemudian menggali atau mengorosi undertow dari tanggul yang sudah berusia cukup tua ini dan terserata itu masih tanggul tanah ya sehingga cukup rentan ketika debit air sangat tinggi cukup rentan untuk dump break atau tanggul jebol memang untuk kondisi-kondisi seperti ini audit infrastruktur keairan perlu kita optimalkan ya khususnya di fase-fase sebelum musim hujan dan untuk korban area, kota-kota besar pesisir seperti Jakarta, Semarang, Surabaya tentu saja tekanan populasi penduduk makin mempertinggi dan mempercepat deteriorasi dari kainasi-kainasi pemukaan ini memang menjadi PR besar di perkotaan tidak hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh kota-kota besar di dunia dimana optimalisasi dari dan peremajaan dari drainasi-drainasi permukaan ini memang harus selalu dilakukan artinya memang perbaikan-perbaikan tanggul ini menjadi sebuah hal yang urgent begitu ya Pak dan juga harus segera diatasi oleh pemerintah setempat begitu Pak Abdul Benar, memang ada bagian-bagian dari tanggul yang menjadi tanggul pemerintah pusat ada yang menjadi tanggul pemerintah provinsi dan juga ada yang menjadi tanggul pemerintah daerah ini tentunya menjadi poin evaluasi kita bersama karena khususnya di Jawa Tengah ini sudah dua kali ya, dua periode dua periode di awal Februari lalu juga ada banjir-banjir yang sangat besar yang dikibatkan oleh jebolnya infrastruktur keairan dan saat ini di awal marja juga demikian tentunya ini menjadi poin evaluasi yang terpenting buat kita bersama oke baik, terakhir Pak Abdul BMKG melaporkan sekitar 78% wilayah Indonesia masuk musim hujan begitu hingga pertengahan Maret ini apa himbawan dari BNPB dan juga bagaimana upaya mitigasi dari BNPB untuk bisa meminimalisir warga yang terdampak banjir Pak? ya Pak, ada dua hal ya untuk pemerintah daerah kita sebenarnya dari awal tahun sudah menyampaikan dukungan secara dukungan-dukungan kondisi kedaruratan kita sudah menyiapkan dan mengimbau pemerintah daerah yang sekiranya tidak memiliki alat perangkat personel dan penganggaran yang cukup untuk menghadapi potensi bencana di musim hujan ini segera menetapkan status siaga darurat karena dengan adanya status siaga darurat bencana hidrometeorologi ini maka pemerintah pusat bisa melakukan intervensi baik itu alat, perangkat, personel maupun penganggaran karena biasanya faktor utama kendala dari pemerintah daerah saat terjadi bencana adalah ketidaksiapan anggaran operasi darurat apalagi di akhir tahun dan di awal tahun itu biasanya anggaran-anggaran operasional pemerintah daerah itu belum operasional nah ini sudah kami antisipasi supaya pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat supaya dukungan anggaran operasional ini bisa kami dukung dari pusat berikutnya untuk masyarakat baik itu yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir daerah aliran sungai ataupun daerah lereng-lereng tebing yang mungkin berpotensi longsor ada hal kesiap-siagaan yang perlu kita amati bersama Mas Kalintinus pertama kalau terjadi hujan menerus ya terjadi hujan menerus lebih dari satu jam kemudian visibility kita jarak pandang kita pada saat hujan itu kurang dari 100 meter artinya itu hujannya pasti sudah di atas 20 mm per hari baik nah kondisi ini kalau sudah lebih dari satu jam maka masyarakat yang tadi di sekitar rawan banjir daerah aliran sungai lereng tebing evakuasi mandiri dulu secara sukarela jangan tunggu diminta jangan tunggu disuruh jangan tunggu di perintah oleh siapapun karena mungkin pada saat itu debit air di hulu itu sudah cukup besar yang mungkin bisa membawa banjir banjir bandang atau tanah longsor ini mungkin kesiap-siagaan di tingkat individu dan keluarga yang paling penting untuk bisa kita perhatikan bersama baik terima kasih Pak Abdul Muhari atas informasi dan juga himbauannya terima kasih Pak Abdul selamat sore Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang